Polisi sudah menahan seorang ketua dewan pimpinan wilayah partai lokal di Aceh karena diduga mendalangi pembunuhan dua petani. Lagi-lagi berinisial AB alias TW tersebut membunuh karena dendam dengan salah satu korban. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Aceh, Kompes Winardi mengatakan, AB marah karena korban sering mengganggu bisnisnya. Karena sering mengganggu usaha pengelung kayu milik AB, kata Winardi dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah Aceh pada Senin 6 Juni 2022. Untuk membunuh korbannya, AB menyerahkan sejumlah uang kepada salah satu tersangka lain dalam kasus tersebut. Uang itu dipakai membeli dua unit ponsel untuk mempermudah jalannya pembunuhan berjana tersebut. Terkait senjata yang dipakai eksekutor, Winardi belum bisa menjelaskan dari mana sumbernya. Winardi hanya menyatakan ada enam tersangka dalam kasus tersebut, termasuk satu orang yang masih buron, satu yang masih buron sebagai eksekutor, sebut Winardi. AB ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada Jumat 3 Juni 2022 dan ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai informasi, dua petani tewas ditembak sepulang dari kebunnya di desa Aneugle, kecematan Indrapuri Aceh Besar pada 12 Mei 2022. Korban adalah Maimun dan juga Ridwan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!